Tuhan menciptakan sekor hewan sebagai bagian dari makhluk hidup lain di muka bumi. Berbagai hewan yang hidup ada yang bersifat lucu mengemaskan, namun ada juga yang tergolong spesies buah. Dari berbagai spesies hewan ini beberapa hewan termasuk hewan terlatih, atau hewan yang sudah berhasil dijenakan oleh pemilik maupun pawang. Namun hewan tetaplah hewan. Sejidak apapun hewan atau telah terlatih, mereka tetap memiliki naluri untuk menyerang siapa saja, tak terkecuali korbannya adalah pawangnya sendiri. Serangan hewan-hewan yang dilancarkan pada pawangnya ini umumnya bermula karena mereka merasa terancam, bapar, dan secara tiba-tiba. Dan inilah tujuh serangan hewan terhadap pawang, versi on the spot. Diawali dengan serangan seekor singa terhadap pawangnya. Dalam sebuah pertunjukan, awalnya sang pawang terlihat begitu asik bermain dengan singa. Dalam video ini nampak terjadi sebuah candaan kecil, seperti saling memukul di antara singa dengan sang pawang. Sang pawang yang merasa aman-aman saja, kemudian terlihat seperti membisikkan sesuatu ke telinga singa. Dengan begitu seksama, sang singa nampak begitu antusias menerima perlakuan sang pawang sambil sesekali membeloknya. Namun sayang, tanpa diketahui sebab yang pasti, secara tiba-tiba sang raja hutan ini melepaskan pelukannya dan mendorong sang pawang hingga terjatuh. Tak hanya menorong, singa yang terlihat marah ini terus menyerang pawang yang telah terkapan. Melihat insiden ini, pawang lain langsung berusaha menghentikan serangan singa. Nyawa sang pawang pun dapat terselamatkan dari ancaman sang raja hutan. Berikutnya adalah serangan seekor buaya terhadap pawangnya. Dalam video ini terlihat dua orang pawang sedang beraksi untuk menampilkan sebuah pertunjukan di Bangkok, Thailand. Seorang pawang bernama samut perakan ini bersamarkannya kemudian memastikan jika buaya yang mereka bawa ke lokasi pertunjukan dari dalam kolam dalam keadaan baik-baik saja. Sang pawang kemudian terlihat melakukan sebuah ritual di hadapan kepala buaya. Beberapa menit berselang, samut perakan sang pawang memulai aksinya dengan melihat keadaan mulut buaya menggunakan sebatang kayu. Merasa tak ada masalah, pawang ini kemudian memasukkan kepalanya ke dalam mulut buaya. Namun tanpa disangka buaya ini langsung menggigit kepala sang pawang dan mengoyaknya hingga terpontang. Sang pawang selamat dari kejadian ini. Ia hanya mengalami cedera ringan. Berikutnya adalah serangan seekor beruang terhadap sang penjaga kandang. Seekor beruang terlihat tengah begitu sibuk mencari makan di dalam kandangnya. Melihat beruangnya kelaparan, sang penjaga kandang kemudian masuk ke dalam kandang. Sambil mengikuti pergerakan sang penjaga kandang, beruang ini kemudian berdiri dan berjalan. Mungkin lantaran merasa kesal karena diikuti, sang penjaga kandang kemudian mengukul kepala beruang. Merasa tersakiti, beruang ini kemudian melawan dan menyerang penjaga kandang hingga terjatuh. Sang beruang terus melancarkan serangan ke arah penjaga kandang. Merasa dirinya terancam, sang penjaga kandang kemudian membuat dirinya terlihat seolah-olah pingsan untuk menyelamatkan dirinya dari beruang-beruang yang tengah mengamuk ini. Sang penjaga kandang pun selamat dari serangan maut ini. Berikutnya adalah serangan seekor ular piton kepada pawangnya. Berawal dari aksi sang pawang yang menyerat seekor piton di sebuah hutan. Sang pawang kemudian memegang badan dan kepala piton untuk menguasainya. Di luar dugaan, piton ini mengamuk dan nampak melakukan perlawanan. Aksi piton ini membuat sang pawang kewalahan. Hingga beberapa saat kemudian, piton berhasil meleleh tubuh sang pawang dan menyerang bagian wajahnya. Melihat kejadian ini, beberapa orang yang berada di lokasi mencoba membantu sang pawang melepaskan gigitan piton. Dengan susah payah, akhirnya gigitan piton ini berhasil dilepaskan. Sang pawang terlihat mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya. Namanya merasa baik-baik saja. Menurutnya, serangan ini merupakan resiko sebagai bagian dari profesinya. Serangan hewan buas terhadap pawang selanjutnya datang dari India. Sekor ular kobra menyerang seorang pawang di lapangan. Diawali dengan berita keberadaan sekor ular di sebuah lubang di perkampungan warga. Kemudian, warga memanggil salah seorang pawang untuk mengambil ular tersebut. Dengan begitu percaya diri, sang pawang mendekati lubang dan menangkap seekor ular kobra. Warga yang melihat kejadian ini nampak kagum dan terkesima. Dengan keberanian dan kelihayaan, sang pawang menaklukkan ular kobra. Sang pawang kemudian melakukan berbagai atraksi di hadapan warga. Namun naas, ketika sang pawang lengah, kobra liar ini kemudian melancarkan serangan ke tangannya. Meskipun tampak baik-baik saja, jelas serangan kobra ini membuat luka cukup parah. Masih dari serangan buaya terhadap pawang. Kali ini terjadi saat sang pawang tengah melakukan aksi pemotretan bersama hewan buas ini. Awalnya semua tampak baik-baik saja, dan dator ini tampak bersahabat dengan pawangnya. Beberapa aksi pun dilakukan seolah-olah kedua makhluk ini adalah sahabat terbaik. Hingga saat sang pawang mencoba memasukkan kepalanya ke dalam mulut buaya, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dengan cepat buaya ini menutup mulutnya. Berusaha tenang, sang pawang mencoba sekuat tenaga melepaskan gigitan buaya. Rekan-rekan sang pawang yang berada di lokasi mulai panik. Hingga akhirnya pawang ini berhasil melepaskan gigitan buaya. Sang pawang merasa baik-baik saja, meski jelas terdapat beberapa luka gigitan maut sang buaya. Dan serangan hewan terhadap pawang yang terakhir adalah serangan seekor buaya terhadap pawangnya sendiri dalam sebuah pertunjukan. Berawal dari aksi sang pawang yang tengah memastikan buayanya dalam keadaan jinak. Pawang ini kemudian mulai memasukkan tangannya ke dalam mulut buaya. Setelah menyentuh bagian mulut buaya, kontak buaya ini terkejut dan menutup mulutnya. Dengan cepat pawang ini berhasil menyelamatkan tangannya dari gigitan buaya. Kemudian sang pawang kembali melanjutkan aksinya. Sama seperti aksinya yang pertama, pawang ini terlihat menyentuh kepala buaya untuk memastikan kondisi buaya dalam kontrol. Setelah melambaikan tangan ke arah penonton, pawang ini kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam mulut buaya secara perlahan. Namun alas, kali ini menggigit tangannya dan memutarkan badannya hingga sang pawang ikut terbuli. Pemirsa itulah ketujuh serangan hewan terhadap pawang, versi on the spot. Terima kasih telah menonton!